Begitu, nah ini kebetulan sudah ada dua suster OP. Pembalam suster, sudah ada tadi saya lihat. Ya, mari dua-duanya, masing-masing memperkenalkan diri. Tepuk tangan tuh suster. Selamat malam Bapak Uskup, para romo, para suster, dan teman-teman dari Komsos Keuskupan Agung Pontianak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Suster Klarita, OP Indonesia. Kami datang ke rumah retret Anjungan ini tanggal 10 Agustus yang lalu. Kami diutus kongregasi untuk menanggapi undangan Bapak Uskup, Bapak Uskup Agustinus Agus untuk permisi di Keuskupan Agung Pontianak ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, diberi kesempatan untuk boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan di rumah retret Santo Paulus, Yohanes Santo Paulus ke-2 ini. Kami senantiasa mohon dukungan, doa dari para romo untuk kita bisa bekerja sama dengan baik. Terlebih, romo parogi kami, romo Indra, dari parogi. Ya, kami minggu kemarin kami bisa di stasi anjungan dan beliau sudah mempersilahkan kami untuk berkarya di tempat ini, ambil bagian di gereja parogi. Baru gimana ya? Santo Yosep, maaf, belum hafal kami. Oh, Santo Cristoboros. Terima kasih, Romo Kehi. Terima kasih, itu perkenalan dari saya. Sebelum saya ditugaskan di sini, saya pernah bekerja sama dengan Romo Sarju. Mana ya Romo Sarju? Ya. Saya bekerja sama dengan beliau di Seminari Wacana Bakti Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta bersama beliau, dan beliau diutus di Keuskupan Agung Pontianak. Kalau saya merenungkan bukan suatu kebetulan, kalau kami akhirnya bertemu kembali dengan Romo Sarju. Tetapi, Tuhan yang mempertemukan kami untuk boleh ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan di Keuskupan Pontianak ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak Uskup. Selamat malam para pastor dan suster. Perkenalkan, perkenalkan nama saya suster Inosensia, OP. Saya dipanggil suster Ino. Saya berasal dari paroki Santo Yosef Katedral Maumere. Oke. Sebelumnya saya sementara pernah tugas di Larantuka, tetapi saya lebih banyak di pendidikan. Dan pernah juga tugas bersama para Romo OP di Surabaya. Seperti itu perkenalan saya, Bapak Uskup. Terima kasih, suster. Terima kasih, Bapak Uskup. Jadi nanti tanggal 1 kita ada acara semacam pisah sambut di sini. Yang mau datang silakan. Sore rencananya, suster. Sore mungkin dengan bisa, habis itu rekansi bersama. Lalu yang kedua, karena provinsialnya mengatakan dengan saya, dominikan ini satu komunitas seharusnya menimbal 4 orang. Nah ini kan ada komunitas di Ngabang, hanya 2 orang di sini. Maka saya mengizinkan untuk sementara ini, pusat komunitas, rumah komunitas adalah di sini. Jadi para pastor jangan heran nanti bahwa weekend ngumpul di sini karena belum punya rumah. Saya memaksa mereka buat rumah juga, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Jadi saya izinkan rumah susteran, rumah retal ini menjadi komunitas sementara suster-suster Dominikan Indonesia. Yang kedua, juga boleh memakai mobil rumah retal itu untuk kebandingan tarikatnya. Terima kasih, Bapak Uskup. Ya, karena saya mau menyiapkan mobil baru untuk mereka, ya belum mampu juga. Baik, terima kasih suster. Terima kasih, Bapak Uskup. Terima kasih, Bapak Uskup. Terima kasih.